yeay halo semuanya apa kabar temen temen akhirnya ya balik lagi sama janghip setelah sekian lama hilang dari peredaran nih ini janghip pengen banget nge-review ini dari kemarin cuman belum sempet sempet akhirnya baru kesampaian sekarang temen temen ini dia ini dia ini dia wuuh dari mini GT yang pasti ini Indonesia banget wow nggak sabar langsung aja kita pretelin yu 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 buen canghip video gue jangan lupa di like di share dan di subscribe oke oke ini dia jadi udah lama ini barang ini datangnya temen temen udah lama banget ya tapi cenghip baru sempet mereview ini masih ada dalam boxnya belum dibuka ini ada mini GT itu wonderful Indonesia wow banget ya langsung aja kita buka ya ini kan spesial edition begitu kan ya jadinya ini tidak boleh rusak ini harus dibuka dengan sangat pelan pelan nanti canggih buka pakai cutter ya pakai cutter kita buka cuma biar gak merusak caranya kalau gak salah seperti ini disini ya coba kita cobain ya set aduh susah susah melenceng teman teman melenceng gak apa deh ya kita cobain lagi lanjut gimana sih cara bukanya nih kalau gak salah begini bener ya bisa langsung diambil dari bawah gitu ya kan nyaris kena kena tangan maksudnya dikit lagi ini cutternya kurang wah sobek coba kita lihat apakah sudah berhasil sudah berhasil belum wah wah ini dia teman teman ternyata sobek teman teman iya gak apa-apa kita bongkar aja yang penting depannya oke belakangnya gak apa-apa deh dikit-dikit dikit-dikit compeng camping aduh tapi ini ngeri kena tangan ngeri kena tangan hop kita peratalin hop wah ini dia saksikan pembukaannya wah belum belum berhasil ini nih harus kita iya nah baru akhirnya hape keringetan canggih wah sebarang gara ini nih nisan indonesia banget pokoknya nih ini kita copot dulu aduh nyaris suuk kita biarin ini disini kita liatin ini ini dia dusnya ada mini GT LB Silhouette Walk GT Nissan 35 GTR RR GTGR wonderful Indonesia keren kan gokilnya warnanya aja dusnya merah putih merah putih wuh indonesia banget emang ini khusus dibuat untuk Indonesia ini ada Liberty Walk terus kemudian ini juga ada mini GT scale 164 ada warning ada 14 tahun ke atas ya atasnya nomor 384 ini belakangnya nah belakangnya ini ada apanya namanya Nissan Corporation ya official license product ini ada ininya gak gak ada disitu juga gak ada ya ada apa namanya koyoknya oh ada nih koyoknya disini ternyata teman-teman nih koyoknya nih tuh lisensinya ya oke ini mobilnya setirnya setir 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 apa nih R setir kanan berarti ya wonderful indonesia nih teman-teman LB Silk White Walk GT Nissan 35 GT RR versi 1 isinya mana kok kosong isinya isinya kan disitu disini teman-teman isinya asik oke langsung aja kita lanjut ini ada gambar bali bali ini di bali bali pura pura bali gitu ya terus kemudian ini bahasa inggris ini ada ulun ulun danu beratan teman-teman tuh ulun danu beratan ini harus ncanggip tekuk ya mohon maaf ya karena space nya tidak memungkinkan untuk in frame kalau gak ditekuk oke nanti kekecilan kelihatannya kalau jauh-jauh ya ulun danu beratan ini bisa dibacain nanti ncanggip tulis deh disini ya bacanya apa ini ya tuh tapi bagus bagus banget bagus banget tuh lihat tuh tuh oke langsung aja kita lihat mobilnya rusak deh eh ya jangan tenang aja teman-teman itu hanya bungkusnya ini dia mobilnya wih di gokil teman-teman mobilnya nih ini khusus sound untuk Indonesia baik kita zoom lagi aja langsung kita zoom dari tampak dari kiri eh dari kanan sisi kanan mobil tulisan wonderful Indonesia dengan ada burung garuda ini burung garuda teman-teman ya cuman di desain sedemikian rupa jadi warna-warni begitu ya ini kan sesuai dengan temanya wonderful Indonesia full color ini mobilnya full color atau colorful ini oke itu dia bannya rimnya peleknya yang depan warna biru yang belakang warna pink ini ada bendera merah putih dong pastinya dong keren sebentar alat tunjuknya mana ini dia alat tunjuk kita ada bendera merah putih teman-teman wuduh tulisannya apa ini Indonesia 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 wuduh ini ada handle pintunya ada bentukannya dan di cat warna silver ini ada aksen warna merah ini apa ini ini juga dari spotboard ya tuh seperti ini warnanya sama seperti warna burung garudanya ada kuning orange pink lembayung begini sama biru ini ada apa namanya kanarnya warna merah waduh full color bro wonderful Indonesia bro ini juga masih sama warnanya dengan warna si burung garudanya gokil spionnya spionnya warna merah terbuat dari plastik keras tidak terlalu lembek seperti biasanya bagus ini agak kokoh tapi sayang tidak ada reflektor nya tuh mana sih ini tidak ada reflektor nya polos merah polos jendelanya itu warnanya warna bening teman teman dengan satu pintu saja oke lanjut ini ada logo apa ini logo apa ini wow aduh kelihatan teman teman gila sekali apa ini yang tahu logo ini teman teman nonggo di komen ya bukan main ini ini ada buat pengisian bahan bakar jadi coba kita lihat di sini di kirinya sekarang sama ya teman temannya sama ya kegeser kameranya plek ketiplek sama kanan kirinya ada burung garuda wonderful Indonesia ada bendera Indonesia merah putih peleknya juga yang belakang warna pink keungguan begini depannya warna biru secara bodi keseluruhan ini sebenarnya adalah si nissan 35 gtr yang versi 1 ya sama ya tuh ya tapi ini dibalut oleh warna-warna wonderful indonesia gitu ya jadi bodinya sendiri yang versi ini merah dan putih dominannya seperti bendera indonesia merah putih keren lanjut ke belakang dulu ini tadi ini ada lbwk yang disini lbwk terus atasnya ini bagian sayap atasnya wingsnya lb performan versi 1 seperti ini modelnya belakangnya ini ciri khas nissan sekali gtr Godzilla ini lampu belakangnya lihat 4 biji bulet-bulet bisa ada tulisan kenapa ini tulisannya x-house f1 x-house bagus sekali lbwk lbwk terus ini lb performan ini wow gak tahan yang kita lihat gak tahan ini adalah ini yang bikin manis kenal pot warnanya warna biru keren sini ada seolah-olah ini kan body kit lb performance lbwk ini bolong ini untuk mengejar aerodinamica ini padang kiri top marco top jadi kelihatannya gambot ini mobil dan ceper tentu saja atasnya tadi sudah atasnya kelihatan nah ini di kaca depannya ada lb performan ada wipernya silah-silah kanan kalau kaca belakang kaca belakang itu wah kaca belakangnya lecet bro waduh dapet kaca belakang lecet nanti kita gosok pakai kit biar mengkilat tapi ini kaca belakangnya gak ada ini nya gak ada apa namanya itu yang buat apa defogger defogger ya gak ada ya terus ini tuh sekilas adalah bentuknya sudah pasti nisan 35GTRR ya ini bolong ini aslinya gitu kan ya buat lubang udara hawa mesin ini kok kalau dipegang kasar-kasar gitu ya catnya ini doff teman-teman ini doff ya jadi ya bagus ya tapi seperti ada minyak-minyak begitu apa tangan encang berminyak dari awal oh ini wingnya besi juga terbuat-terbesi ini ada logo GTR lampunya terbuat dari mica bening gitu dan di dalamnya itu ada reflektornya beneran reflektor keren deh pokoknya terus ini ada grillnya polos-polos saja oke demikian teman-teman keren banget akhirnya canggih merasakan juga ini khusus dibuat untuk Indonesia wonderful Indonesia dari mini GT keren ini diadusnya sampai jumpa teman-teman di kesempatan berikutnya see you bye bye bye